Intro Sahabat kece, dari turnamen super 300, Orleans Masters 2023 Sebanyak 5 wakil Indonesia lolos ke bebak semi final Sementara 3 pemain gagal meraih tiket semi final usai kalah di bebak perbat final Orleans Masters 2023 pada Jumat 7 April Ya, sebanyak 5 wakil merah putih berhasil melangkah ke bebak semi final Dimana ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin Menjadi aktor penentu tim bulu tangkis Indonesia mengunci satu tempat pada partai puncak Leo Daniel menutup perjuangan merah putih pada babak 8 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour super 300 ini Juara Indonesia Masters 2023 itu menyingkirkan wakil India MR Arjun dan Dhruv Kapila lewat pertandingan dramatis 3 game 16-21, 2-1-11 dan 2-2-20 Leo Daniel menyusul Muhammad Selahibul Fikri dan Bagas Maulana yang telah lebih dulu memastikan tempat di babak 4 besar Sama-sama tergabung di pool bawah Leo Daniel dan Bagas Fikri akan saling berhadapan pada semi final untuk memperbutkan satu tiket ke final Fikri dan Bagas sendiri menang atas wakil Jepang Ayato Endo dan Yuta Takei 21-14-21-13 Sementara itu 3 kelolosan wakil merah putih didapat dari 1 wakil ganda putri dan 2 ganda campuran yakni pasangan Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugierto kemudian Reha Novel Kusaryanto Lisa Ayuku Sumawati juga Adnan Maulana Nita Violina Marwah Lani dan Ripka mencatatkan pencapaian terbaik sebagai pasangan yang dibentuk akhir tahun lalu Menghadapi rekannya yang merupakan unggulan pertama yang di Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Lani Ripka menang 2 game langsung Usai melakoni laga sepanjang 41 menit 21-15-21-9 Sementara unggulan 4 Reha Novel Kusaryanto dan Lisa Ayuku Sumawati melaju ke babak semi final Usai mengalahkan wakil Amerika Vincent Chiu dan Jenny Guy Rehan Lisa harus berjuang selama 48 menit melalui perjuangan rubber game dengan skor kemenangan 2-1-9, 17-21, dan 2-1-14 Sementara Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah menjadi wakil pertama Indonesia yang melangkah ke babak semi final Usai mengalahkan wakil Malaysia yakni peraih medali perak Olimpiade 2016 Chan Pengsun yang saat ini berpasangan dengan Cahyesi Adnan Nita menang rubber game 17-21 2-1-12, dan 2-1-9 Sementara 3 wakil Indonesia mengalami kekalahan pada babak perbat final yakni tunggal putri-putri Kusuma Wardani Juara bertahan Orlin Masters gagal melangkahkan kakinya ke semi final Usai terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan lawannya yakni pemain Jerman, Evenly Putri kalah dalam 2 game langsung 2-1-18, 2-1-12 Jika pasangan unggulan pertama ganda putri Febriana dan Amalia kalah dari Lanitria Pasangan ganda campuran Amri Shahnawi dan Winnie Oktavina Kandau gagal menyusul dua rekannya ke babak semi final Usai kalah dari pasangan Taiwan Ye Hongwei dan Li Chia Xin 21-17, 21-13 Dan inilah lawan-lawan yang akan dihadapi di babak semi final dari kelima wakil Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!